Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Apa kabarnya? Kembali lagi di channel saya si AKM disini Sama si Beko ya Sekarang lagi di Ubrakabrik coy Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan Seolah-olahafiat Aduh menyeshafisanya yang ngomong Semoga dalam keadaan seolahafiat baik-baik saja Dimendahkan segala urusannya dan dimendahkan juga Segala rezeki ya di tahun 2023 awal ini Hari ini saya mau Bongkar Udah bukan mau lagi sih Emang udah dibongkar coy Jadi ini video sebelumnya Males banget sih sebenarnya Kalau mau dibikin video Cuman ya baru keinget tadi setelah Buka kaliper kanan-kiri coy Jadi di video kali ini ya kita langsung aja Di video kali ini saya bakalan Nervis kaliper RCB Depan aja Dua kanan-kiri ya tuh jadi udah gak ada Ini tadi udah sempet saya Bongkar coy jadi lupa Nah jadi Si kalivernya udah dicopot Jadi kalivernya ada disini nih Dua-duanya Tuh ya Jadi di video kali ini Kita bakalan Bahas sedikit Si kaliver RCB ini gitu loh ya Nah Buat teman-teman yang mau Nervis RCB ini Sebenarnya sih sama aja dengan Kaliver Original Ataupun ya kaliver bawaan pabrik Gak ada bedanya gitu loh ya Nah disini Saya ada Dua kaliver RCB ya Kanan-kiri Ini yang bagian kirinya Punya bracket Honda Beat atau Paryo Sama aja Nah kalau yang satunya lagi Yang ini Dia kalivernya Bracket original Yamaha E-Making coy Nah kayak gini ya Tuh Nah disini Untuk service Yang memang sering Saya lakukan Setiap tahun itu Biasanya ngecek kaliver Ataupun ngecek Pengereman lah ya Nah Untuk pengereman sendiri Disini karena kemarin Yang belakang ya Kita lihat dulu Karena yang belakang Udah Bikinkan Videonya juga ya Yang ini Nah Walaupun ya sekarang update Bagi Video yang kemarin Itu ada di atas ya Yang sebelah sini Nah sekarang dia Ada di bawah Ini ganti kaliver Eh ganti kaliver Ganti bracket kaliver Yang posisinya memang Di bawah gitu loh ya Nah kayak yang Di RCB kemarin Nah ini Meraknya hampir sama Bracketnya lebih mahal Daripada Kalivernya ya Ya udah lah ya Jadi tampilannya seperti ini Untuk bracket Kaliver belakangnya ya Tapi ini udah Normal Jadi Kondisinya juga baru Jadi ya Nggak ada yang perlu Di service gitu loh ya Nah Kalau yang depan ini Ya Si RCB yang ini Ini udah lumayan Lama juga Penggunaannya Jadi memang Udah Hampir 5 tahunan Nah si kaliver ini Memang saya dapetnya Dapet second Jadi nggak baru ya Kalau sekarang memang Harganya edan sekali Nah buat yang Service nya disini Biasanya saya mengecek Untuk bagian piston Sama seal nya Nah ini yang memang Sebelum terbuka Ya ya Seperti ini Cuman ya Kalau untuk penguncian Yang ini ya Pertamanya harus buka Di kunci yang ini ya Ini kunci L4 Bentar Kunciannya seperti ini nih Nah ini tuh Nah jadi kunciannya ini Ini tuh pakai kunci L4 Nggak fokus ya Bentar Nggak fokus cuy Nah Nah itu dia pakai kunci L4 Ya teman-teman Fokus dong Bedah Susah Tangan gue kotor ya Nah Kayak gini ya Ini ya Ini Ini tuh Pakai kuncian L4 ya Nyambungnya disini ya Tuh Tinggal dimasukin aja Nah Ini tinggal dibongkar aja Nanti si kampas remnya Bakalan kebuka kayak gini ya Ini untuk kampas remnya Bagian Kanan Jadi ini tuh sama dengan Honda Mega Pro VGR Ataupun Honda Verza 150 ya Yang modelnya kayak gini Ini sama plek Kampas remnya dengan Motor-motor Honda tersebut Gitu loh ya Yang 2 piston Nah Kalau untuk Si Ininya nih ya Setelah si kampas keluar Nanti kan ada pengaitnya Atau penahannya Yang ini nih Nah Itu Jangan sampai hilang ya Jadi setelah terbuka Ya Penampakannya Atau penampilannya Seperti ini Gitu loh ya Nah Untuk mengecek si pistonnya Sama sealnya Dia kan ada di dalam ya Nah teman-teman Tinggal disemprot Pake kompresor aja Lewat Tabung Ataupun lewat Lubang yang ini nih ya Ini yang nevelnya Yang atasnya Biarin aja Terkunci terlebih dahulu Nah ini Tinggal didorong aja Gitu loh ya Pake angin kompresor ya Yang ini Tuh Tinggal lewat kesini Nah Nah nanti Ini si pistonnya Bakal keluar Gitu loh ya Tapi Mohon kalau untuk Yang memang baru pertama kali Ya bentar Saya contohin dulu ya Nah kalau untuk yang pertama kali Teman-teman bisa Tahan dulu Ininya bagian Si Ininya nih Bagian sini Ini ditahan Pake kampas Yang bekas aja Gak apa-apa Biar nanti Pas disemprot Ataupun pas ditekan Dia si pistonnya Gak ngeceleng Gak ngeceleng Gak kelempar keluar Nah bentar Saya contohin ya Bentar Ini hanya demo aja sih Yang satunya Udah lagi Udah kebuka Bentar Kita Coba Nah Kayak gini ya Nih Kita lihat Tuh ya Teman-teman bisa keluar Eh bisa keluar Bisa kelihat ya Tuh si pistonnya Nah Itu dia tuh Nah Gitu dia Oke Ini udah Keluar Wah Jatuh Cuk Ini memang Masih banyak Oli-oli Remnya Yang belum terbongkar Yang terbuang Nah jadi Ini tinggal dibongkar aja Teman-teman Untuk Si kampasnya Yang tadi Terus ini tinggal Ditarik aja Pake Tang Ataupun Ya gegep lah Kalau saya menyebutnya Ini Tinggal ditarik aja Gitu lah Ini gampang Tapi ini Gak bakalan Saya bongkar Kalau yang ini Karena ini Kondisinya Masih mulus Cuy Ya Tuh Emang masih mulus Tadi juga Udah dibongkar sih Sebenernya Cuman Ya gak Kita demoin lagi Dari awal Oke Kalau yang ini Memang masih mulus Banget ya Jadi gak ada Kendala sama sekali Bentar Kita Coba Buka ya Nah Buat teman-teman Yang memang Udah terlihat Si pistonnya Anjay Ntar Kita Bawahin dulu Nah Setelah pistonnya Ini Kelihat keluar Kayak gini ya Ini Sebenernya sih Tinggal ditarik aja Tapi saya biasanya Menggunakan Gegep atau tang Yang kayak gini nih ya Terus Ditilamin Ditilamin Apa ya Pokoknya Ada penahan Kayak gini ya Biar si pistonnya Gak lecet gitu loh ya Ini tinggal Tarik aja Ya Keluar Nah Ini udah keluar ya Satu Tinggal Satu lagi Kita Pakai Kain Atau apalah ya Bebas teman-teman Biar gak lecet Ataupun gak baret Gitu lah ya Nah Bentar Nah kayak gini ya Teman-teman Ini udah terbuka ya Dua-duanya ya Teman-teman Nah kayak gini Jadi sisilnya Di bagian dalam Tuh Ini kotor Banga Banget Kayaknya sih Harus dibersihin ya Nah kayak gini Dan akan untuk Bagian si pistonnya Ini yang kanan Ini udah lumayan bagus Jadi Walaupun ada Karat kayak gini ya Nah ini yang bakalan Saya servis Biasanya ini Bakalan saya hamplas Menggunakan Hamplas ukuran 800 atau 400 ya Disini saya pakai Hamplas yang ini nih 800 Tuh Jadi tinggal di hamplas aja Teman-teman ya Menggunakan Hamplas 800 Hamplas halus Setelah itu Kita Baluri ataupun Pakai autosol ya Kalau saya Biar menghilangin Baret-baretnya Gitu ya Sedikit Nah setelah ini Kalau yang Udah beresnya Yang ini ya Nuh ini piston yang Bagian kanan Iya kiri gitu Sorry sorry Ini yang bagian kiri Ini udah saya Hamplas juga Ini lebih parah lagi Tuh ya Ini karatannya Super super parah Dan ini Pistonnya memang Agak susah Nyarinya ya Jadi teman-teman Pastiin Harus Dicek Rutin Untuk kaliper Ataupun pistonnya Gitu loh ya Si RCB ini Karena memang Bahannya mungkin Gak sebagus Merak lain Ataupun original ya Ini lumayan agak karatan Dan ini persamanya Dengan kaliper supra Nanti saya bakalan Beli juga Si pistonnya aja Yang ini Semoga ada Kemarin nyenanyain Ke RCB Gak ada cuy Jadi spare part Yang kayak gini Dari RCB nya itu Gak ada Jadi teman-teman tinggal Cari persamanya Ini ukurannya 25 mili ya Si ininya nih Si pistonnya Itu sama dengan Kaliper supra Dan kemungkinan Untuk si sealnya juga Yang ini Dia sama ya Karena ukurannya 25 mili Gitu loh ya Walaupun ya disini Saya lihat Ini masih bagus ya Jadi untuk cara Mencongkelnya Yang ini pakai Benda tajam ya Dikit Tapi ya jangan sampai Robek juga sih Kalau saya biasanya Pakai ruji motor cuy Kayak gini nih Nah Saya biasanya pakai Ruji Yang ini nih ya Jadi tinggal dicongkel aja Cuma nih disini Nah bentar Nah Kayak gini nih Tuh Jadi teman-teman Tinggal dicongkel aja Gitu loh ya Tuh Ini seal yang kedua Ini yang pertamanya disini Tadi udah dibongkar sih Cuman Ya Udah lah ya Nah ini untuk sealnya Untuk bagian luar Bagian dalamnya Seperti ini ya teman-teman Tuh Dan ini sealnya Ini persamaannya Kemungkinan sama dengan Supra gitu loh ya Nanti bakalan saya beli juga Kaliper supra nya Usahakan ori Kalaupun ya Kawin gak apa-apa lah ya Nah ini untuk sealnya Jadi persamaannya Biasa jadi dengan supra Karena ukurannya Sama-sama 25 mili Cuy Jadi seperti itu teman-teman Untuk servis Si ini Si Kalipa RCB nya Ini Bakalan saya Bersihin lagi Yang ini ya Yang bagian kanannya Ini ada karat dikit Mana nih Nah ini nih Jadi masih ada karatan dikit ya Kalau yang ini udah mulus Tadi tuh Ini masih Masih super mulus Ini tinggal dihamplas aja Sampai hilang Biasanya ini cuman Ya kasar-kasar Alus sedikit lah Jadi sebelum semuanya kena Ini tinggal dihamplas aja Jadi seperti itu Teman-teman Dari awal Untuk Keterangannya ya Nanti kita lihat Setelah Proses semuanya Beres Atau berbersih ya Kayak yang ini ya Kayak yang Sebelah Kirinya Ini udah saya bersihin Tadinya kotor juga Ini pistonnya udah karatan juga Udah sama sih ya Udah keropos kayak gini Nanti bakalan saya ganti Nah kayak gini Tapi ini overall semuanya sih Masih normal ya Enggak Istilahnya Enggak bocor Ataupun Enggak Ngelos Jadi ini Piston pun ya Masih bagus sebenernya Gitu lah ya Cuman ya Udah karatan aja Jelek gitu lah ya Kayak gitu teman-teman Nanti setelah Beres semua terpasang Si kampas rem Segala macamnya Kita lihat Setelah Pencucian Segala macamnya Oke Cuk Nah ini dia teman-teman Udah terbersihkan Terbersihkan Pokoknya udah dibersihkan ya Ini yang bagian kiri Nah ini untuk bagian kanannya Ini udah lumayan bersih tuh Tadi yang karatan dikit ya Tuh Yang itu Jadi teman-teman Tinggal bersihin aja Setelah ini Tadi si sealnya kan Dibongkar ya Untuk yang bagian kiri saya Ini yang ini ya Ini sealnya nih Nah ini Tinggal dimasukin aja Jangan sampai terbalik Ya Seperti biasa tuh Ini tinggal dimasukin Seja Pelan-pelan Dan memang ini Lumayan agak susah sih Tinggal dimasukin saja Ngikutin alur yang ada Di dalamnya gitu lah ya Karena memang ini udah ada Cekukannya ya Jadi tinggal dimasukin aja Nah setelah ini Si pistonnya Baru tinggal dimasukin Nah yang ini ya Pistonnya ini Jangan dikasih oli ataupun segala macam Kalaupun mau dikasih pelumas Ini pakai minyak krem aja Gitu lah ya Ini udah cukup Tapi sebenarnya Tinggal dimasukin aja Ini gampang ya teman-teman Tuh Tinggal dimasukin aja ya Tuh Dia sangat gampang sekali Ini satu lagi ya teman-teman Tinggal dimasukin aja Tuh ya Yang bagian atasnya Tadi yang bawah kan yang ini Nah ini yang bagian atasnya Tinggal dimasukin aja Tuh Sangat gampang sekali coy Tuh ya Setelah ini Jangan lupa untuk Bagian penahan kampasnya ya Yang ini Jangan sampai tertukar Atau jangan sampai hilang Ini lumayan agak ribet Nyarinya Gak bakalan ada sih Kita masukin Bentar Nah Kayak gini ya Tuh Udah terpasang ya Si penahannya Terus setelah ini Pasang bagian ininya nih Bracketnya Jadi jangan sampai Terlupa kan Jadi jangan sampai Kampas duluan Tapi harus bracket yang sebelah sini dulu ya Nah sebelum ini Kita lumasin bagian ininya nih Bagian karetnya ini Pakai Stemplate gitu lah ya Atau pakai oli Gak apa-apa sih Oke Bentar saya ngambil dulu Stemplatenya ya Nah ini Saya pakai oli singer Jadi gak ada Coi Stemplatenya ya Gak apa-apa Tapi jangan lupa Yang bagian atasnya Ini kan karetnya ada dua ya Yang satu yang di bawah Yang satu di bagian atas Ini yang bagian atasnya Kita pasang terlebih dahulu Oh sorry Sorry Bentar Nah Eh susah bener ya Kalau dikasih oli itu Kayak gini Suka leor-leor Bentar cuy Susah bener ya Eh Goyang lagi Masuk anda Masuk anda Masuk anda Nah ini udah masuk cuy Setelah ini kita masukin Olinya sebelah sini ya Mau di bagian karetnya Ataupun di bagian Yang ininya Sama aja sih teman-teman Bisa Pilih lah ya Ini tinggal dimasukin aja Ya Seperti ini Seperti biasanya Nah Setelah terpasang ya Ini kaliper Sama bracketnya Tinggal masukin kampasnya Ya kampasnya ya Seperti biasa aja sih Gak ada bedanya Gak ada perbedaannya gitu loh ya Sama kampas Pemasangan kampas biasa gitu loh Ini tinggal dipasang Yang sebelah kirinya Bentar mana ya Yang sebelah kanannya Lupa Oh ini nih Nah setelah ini Baru dah pasang Pinnya ya Yang ini Tinggal dari sebelah sini ya Tuh Ini menggunakan kunci L Ukuran 4 cuy Tuh Tinggal diputer aja Ini juga bisa pakai tangan sih Nah Kayak gini Tuh Ini udah Beres cuy Tinggal dipasang aja ke motornya Ini tuh bagian kirinya Dan ini Bagian kanannya ya Ini kanannya masih Belum ada pistonnya juga Ini bagian kanannya Kita masukin juga ya Teman-teman Nih Tinggal Masukin aja Gak perlu Tenaga juga sih Tinggal didorong Cuma dikit doang Tuh ya Tuh Sangat Simple dan gampang sekali Nah Kayak gini ya Tuh Sup Mantap Setelah ini Tinggal bagian ringnya ya Yang ini ya Tinggal dipasang Penahan atau pendorong Kampasnya Supaya gak goplak Terus Si bracketnya Nah ini Seperti biasa Kasih oli dulu Sedikit aja ya Jangan banyak-banyak Nanti luber cuy Nah ini Tinggal Dimasukin Sesuai dengan ukuran Bracketnya gitu lah ya Nah Kayak gini Sip Sudah mantep Mantep kan Nah setelah ini Tinggal kasih Si kampasnya Kita masukin Terus Insya Allah Kayak gini Tinggal masukin Bout L4 nya Ataupun Pengunciannya Ya Tau sepinya Atau ya apalah Namanya Gue gak tau Nah Kayak gini Pastiin sejajar Masuk Oke Tinggal kasih kunci 4 L4 ya ini Oke Kayak gini teman-teman Duh Udah Beres kembali ya Keduanya Nanti kita lihat Si kaliper RCW ini Terpasang di Si Beko ya Seperti biasa Di motor Ini Setelah servis Segala macamnya Kita bakalan Pemasangan Terlebih dahulu ya Untuk si kedua Kaliper ini Jadi seperti itu teman-teman Kita bakalan Pasang kembali Di motornya Karena ini gak ada Remnya ya Jadi seperti itu Kita lanjut Kita Beresin Setelah terpasang aja Ya oke Coo Nah Jadi seperti ini Teman-teman Kalipernya udah terpasang ya Tuh Udah Kembali Putih Anjay Putih Udah kembali Abu-abu Seperti Kayak baru Anjay Kayak baru Coo Dan ini sebelah kirinya ya Jadi Setelah dibersihin Dan ini lebih enak lagi Ini jadi malam Keduanya ya Jadi udah ditest cuy Untuk si Master Remnya juga Ini Udah lumayan anak Udah kayak Ori Dengerin ya suaranya tuh Udah mantep ya kan Dan kalau ada yang nanyain Ini kemana tabungnya Jadi disini Saya Master Remnya Pake Master Rem KTC Big Yang Lama Yang pertama Banget keluar Modelnya kayak gini Dan untuk tabungnya Saya pindah Pake selang Yang agak panjang Pindahin kesini nih Pake V-Fet V-Fet Ya pokoknya kayak gini lah ya Ini Kemarin sekalian diganti juga Kalau yang sebelumnya Ininya udah pecah Jadi diganti sekalian Jadi kayak gitu teman-teman Untuk Persiapan Bukan persiapan Service rutin tahunan Yang memang sering saya lakukan Di si Beko ini Yaitu Service rutin si Caliver RCB ini ya Yang 2 Vstone Kalau yang belakang masih kondisinya masih lumayan bagus Karena memang ya masih baru gitu lah Kemarin pas di cek kampasnya lumayan masih ada juga Tapi sekarang udah pesen sih sebenarnya Tinggal buat persiapan Aja gitu lah ya Ataupun ya buat cadangan kayak gitu Teman-teman dari awal sampai akhirnya Main-main ke Instagram Emek Gamot Indonesia ya Disini disana banyak banget Contoh-contoh emek All emek new emeking yang memang Udah gambot Terus Di tanggal ini tuh lagi ada PO ataupun free order Mau bikin baju emek gamot Indonesia gitu lah ya Jadi Gambarnya nanti saya masukin di akhir Jadi buat teman-teman yang memang mau order Ya free order Silahkan bisa hubungi aja Di adminnya emek gamot Indonesia DM Ataupun ya ke saya pribadi AKM Majalingka boleh gitu lah ya Seperti itu teman-teman Nanti gambarnya saya kasih di akhir Untuk harganya 125 ribu ya Jadi masih terjangkau hitungannya Itu yang didapatkan baju sama Stiker plus Gantungan Kunci gitu lah ya Yang bahannya dari karet Jadi seperti itu teman-teman Nanti juga Di bakalan di af di Instagram emek gamot Indonesia Untuk contoh dan gambarnya Segala macam Bakalan saya af di Instagram tersebut Oke Terima kasih telah menonton Dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Bye bye Sampai jumpa da Sampai jumpa da